Di lantik, seluruh menteri akan mengikuti pembekalan wajib militer selama 3 hari. Nantinya bakal dijelaskan terkait program prioritas dari masing-masing kementerian. Usai resmi di lantik, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dicatuhkan akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer atau AKMIL di Magelang, Jawa Tengah. Para menteri dan wamen ini direncanakan mengikuti pembekalan secara militer pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Pembekalan di AkMIL dimaksudkan agar para menteri saling mengenal, sehingga nantinya bisa bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Tak cuma itu, disebut nantinya bakal dijelaskan terkait program prioritas dari masing-masing kementerian. Hal ini pun diameni Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sumi Dasko Ahmad. Akan dipaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama untuk 100 hari ke depan. Kegiatan ini merupakan langkah awal sebelum jajaran menteri mulai menjalankan tugasnya. Ya itu antara lain begitu, dan itu kan Pak Prabowo akan di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan, dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti. Namun pandangan berbeda, diungkap pengaman politik Ubedilah Badrun. Ia memandang penting membentuk kedisiplinan, namun yang tak kalah penting yakni kabinet yang memiliki integritas dan juga moral. Oke lah, bahwa disiplin militer itu memberi manfaat pada upaya untuk membuat birokrasi menjadi disiplin. Tetapi apakah dengan cara itu kita bisa menjawab persoalan bangsa ini? Saya yakin tidak. Karena kita sesungguhnya membutuhkan kementerian-kementerian itu dua hal penting menurut saya. Pertama, pribadi menteri yang punya integritas, bukan militeristik ya. Jadi belum tentu yang militeristik itu punya integritas. Karena problem kita kan sekarang moral. Moralitas negara ini ngaco gitu, menurut saya. Faktanya kan indeks korupsi kita merajalin lho. Kita nggak bisa membantah bahwa indeks persepsi korupsi kita skornya terendah dalam sepanjang sejarah. Skornya 34. Kalau problem kita ini korupsi, itu kan berarti problem integritas. Ada integritas pelaku atau pelaksana birokrasi yang rusak gitu. Jadi kalau untuk mengatasi itu ya butuh sosok menteri yang punya integritas. Selain itu, menurut aktivis 98 para suara Tejo, baginya tiga hari tidak akan bisa menerapkan sebuah sistem militeristik. Ini hanya berkumpul untuk menyikronkan cara bekerja para menteri nantinya. Waktunya cuma tiga hari kok. Kalau orang yang polos-polos aja kemudian jadi tentara, entah itu di tamtama bintara atau akmil butuh sembilan sampai sepuluh bulan. Ini berusaha mengakomode, berusaha untuk lebih menyikronkan atau kemudian mengharmonisasi bagaimana cara mereka nanti bekerja. Karena memang dengan komposisi yang demikian ini berat. Satu aku garis bawah itu, Prabowo bilang kekuasaan itu bukan untuk teman, bukan untuk kerabat, bukan untuk orang-orang dekat. Tapi kekuasaan itu untuk rakyat. Kita belum bisa melihat benarkah akan semacam itu atau tidak. Kalau umurnya baru kemarin dia dilantik, artinya baru satu hari dia berkuasa kalau kita ngobrol ini. Atau mungkin seminggu lagi masih belum bisa akan terlihat akan seperti itu. Tapi kita wajib memantau. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Aga Bumi Keraja akan memboyong anggota Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Kegiatan di Kompleks Akmil Magelang akan berisi bimbingan dan pelatihan sebagai pembekalan bagi para anggota Kabinet, serta penjelasan program kerja prioritas pemerintah. Usnul Khotimba, Adnet Adi, melaporkan untuk NET. Kegiatan di Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan di Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.